Halo semua balik lagi di channel RLD dan kembali lagi di seri Stimnas Indonesia Karir Motif C24 ya kita mainin dua match lawan Iran sama Jerman ya squadnya dikenalin dulu jadi nama barunya itu di mana ya bentar gue ngetengah dulu nih lupa nih nama baru-nama 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 baru ini Resky Fandi terus sama udah ternyata itu aja dah iya udah itu aja deh jadi squadnya begini masih sama ya mungkin kita bisa ubahin ya jadi kita main duet Abi sama Tom Hai ini di sini dulu Abi Tom Hai terus disini tetap aja Rahmat Arjuna sama Strike terus disini gue mau Idze sih ya tetap Idze sama Struich kalau yang ini Struich sama Strike ya ini kan Strike katanya Oke untuk yang lainnya mungkin nah ini ini Ivar kita drop aja dulu kali masukin resi Fandi tar di rapi-rapiin dulu ya baru ini nah dah Oke Captain berarti kalau begini tetap Tom Hai Oke nama salah left corner-nya diambil sama Abi Ritenya sama Tom Hai free kick free kick Tom Hai Oke aman ini kita suruh stay back sama stay on edge agresif free rom cover center stay back stay on edge agresif free rom cover center dah oke bisa di-advance kan sebelum di-advance ini soalnya nih lawan Iran dulu ya baru kita ini away ke Iran baru nanti main di GBK lawan Jerman ya oke 4212 ini tim yang ngak mulangin kita di semifinal Piala Asia kemarin Hai coba buka primates reportnya Wih nggak dibawa itu Taremi itu kan mimpi buruk kita kemarin bentar ini Oke nah stamina kagak full jadi main Pierre sama Ragnar Orat Mangwan yang lain aman 100% Nah ini Rahmat Arjuna kan capek jadi boleh kita drop bahwa ini manhuf sama Ivar lah bawalah eh ultimate 4 menit main di Azadi Stadium pokoknya Persija ada satu dua tiga tiga doang oke nama salah ayo langsung mayoritas ini pemain abroad semua soalnya yang lokal itu cuma Persija sampai men Bali kalau nggak salah sama Rabani Tasnim eh Rabani Tasnim gua coret deh kayaknya atau masih ada ya lupa dah harus dipanggil lagi sih nanti sih soalnya ada masih gacur di liga kan lupa-lupa kemarin gue kemarin padahal nyatanya pengen manggil Firzandika cuma gua lihat di stats ACL dia nggak main sama sekali jadi nggak jadi gua panggil Firzandika padahal kalau minimal main setengahnya lah gua panggil tuh ternyata nol dia Hai welcome along to an evening that was made for football the pictures in great order to mulai tim nasi Indonesia menghadapi Iran FIFA match day abim lebar ke Sandy walls biar vitale nomor sepuluh tim nasi Indonesia the edges yang ngelawan Vietnam kemarin tenang banget mainnya loh oke bagus jadi langsung ke Pierre dapet Pierre kontrol good ya udah dua kali nih switch flank gagal kontrol godos bagus sekali Sarda Asmun nice Emil bagus Jaden tinggi badan dimanfaatkan banget Ragnar rotmangun simple move Ragnar trupas ke Malik bagus Malik Marcellino ya kemana bang Marcellino itu mah kelewat jauh nggak sih beran van real face itu seharusnya dia good Pascal Malik ke Pierre dua pemain muda yang langganan tim nasi sudah ya Jaden ke Ragnar balik ke Jaden bagus sekali aduh Arya eh Malik dapet aduh press dong Yussefi Mohamedi Daud Marcellino good Malik pinter selesaiin goal Beiran van nice save syari nabimanyu corner Jaden manfaatkan tiba dannya nggak dapet Asmun sendiri dia dapet Ragnar bagus sekali Ragnar hai 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 eh tapi itu nggak seharusnya di over step-over-step sih Bang Asmun eh over step step-over kembali-balik sih Abby Jaden waduh Jaden passingnya dipotong pahlevan berbahaya ma mantap Emil nice save Ali real face tuh ada buset pake ikat kepala kayak ini Furano Matsuyama nomornya 13 lagi kalau 12 sih keren tuh Matsuyama banget Ikaru Matsuyama nice block Pascal good wees mantap Emil nice good save Emil oke lagi wees godos wih real face anjir mudah nggak tuh real face nya bagus itu anjir Pascal ke Jaden kasih ke Ragnar orat Mangun Abby ke Malik jangan dulu Malik santai-santai dulu Ragnar bagus sekali Jaden kosong sini cutback cutback Marcelino di heading sama Kanami Abby soft block dari back nya Iran Abby ke Malik Malik melebar ke Sandy Walls kasih Malik balik nice Abby oke nggak bisa nyerang kita gila susah banget ditembus Marcelino kosong oke corner bisa jadi goal pertama ini mungkin Jaden Osterwalde buset bang ya nggak dikasih Cok apaan sih kosong-kosong score sementara half the missile wah ini kita timnas nih agak PR Cok gimana ya kayak buat mencari kemenangan tuh susah banget 66 posisi kita menguasai pertandingan tapi ya belum ada goal sama sekali tercipta nih gimana nih karena nih hanya dua Azmun bagus sekali passingnya Azmun nice save Emil good oke Jaden ke Pierre Vitale bagus Pierre banyak gaya tapi good itu dia Pierre Pierre bagus sekali Pierre Malik goal eh godos tarik keluar masuk ya generik yang masuk harusnya real face dienteri real face belibet co suka banget belibet oke Pierre ngapa itu barusan tuh Pierre aduh bang Pierre Jay Jaga zona bang Nice kelewatan passingnya oke Marcelino ke Pierre Vitale Pierre Vitale angkat ke Marcelino aduh jangan diangkat seharusnya di passing bawah aja Pierre kesalahan itu barusan anda eh itu Sandy Walsh kenapa jogging Pascal Ali eh oke nice save Emil ini Emil lagi bagus banget nih aduh Malik gue pengennya ke Marcelino padahal udah nyari ruang dia sablak waduh waduh nice save Emil gila Sandy Walsh good Pierre Vitale aduh Pierre Pierre harusnya jangan langsung ke Malik Pierre dribbling dulu dikit bisa tipis tipis berbahaya ini Ali bagus tebel banget bang pertahanan Indonesia Malik dapet Malik nice ini dia gol pertama tim nasi Indonesia oke kalau kalau masalah itu sih gak ada gak ada urusan yang sudah itu terlalu parah kaptennya berarti aduh gue pengennya kaptennya tom high loh bisa gak jadi tom high kaptennya eh tom high jadi sandy walls bentar it's strike ah udah bisa yaudah masuk bagus kafi menggantikan Malik yang bungul banner sarlak 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 bukan sablak pier bagus sekali pier ke bagus kafi bagus kafi aduh oke salah passing mereka manhuf ayayay dapet nice pier aduh ragnar alah alah asmun berbahaya sarlak melebar dia pastinya iya betul sekali ke pahlevan sandy walls berduel dengan pahlevan dapet ambil ambil pan cing gila ini emil kacau sih keren banget anjing alah yar bagus passingnya salah ragnar pelan pelan ayo counter counter lari bagus bagus lari bagus bagus lari bagus dapet dapet bagus bagus aduh oke jayden langsung ke aduh kok kesitu jayden gimana nih jayden astaga itu bakal bisa jadi oke ambil emil nice good job keman keman huff bisa dapet please nice bagus shit astaga kasih lah waktu shit kosong kosong full time missile imbang kita kita bisa menang sih tapi kita bisa kalah juga ini ini defense kita kelewat bagus nyerang kita jelek banget sumpah sumpah gak ini match bisa dimenangin sebenarnya dan bisa juga kalah ini kuncinya tuh di kita defense kita bagus banget ini match ini cuma attacker attacking kita celeknya minta ampun sumpah malik anyep banget man of the match yang Emil ya layak lah dia tapi yang diwawancarnya siapa itu ini kanani Emil man of the match 7 save dia ya layak dia memang yang lain shopee semua nih malik mana malik 6 malik shootingnya 1 dong on target dari 3 apaan coba itu hah ya gak dikasih lihat bang apaan sih pelit banget orang mau ngeliat itu kyrgyzstan imbang lawan jepang gila bang kojo nanimbang jepang itu kojo main gak kojo hah hei 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 halo ada ada aja co media ini eh itu kenapa nih nguyen nguyen kuang hai happy oh udah abis berpanjang kontrak ya yaudah yuk langsung match match kedua kok match match kedua lawan jerman di GBK apa sih joris joris ngambekkan anda ya anda udah dikasih kesempatan gak ngasih membuktikan kok kemarin buset itu mah masih jerman banget nih baru ini tuh gak dipanggil itu kak aperts yusuf omokoko dipanggil rudiger iya kak aperts gak dipanggil kak aperts newer juga gak dipanggil newer oke mereka pake jersey putih lah bang jangan lho pake jersey itu bang nah itu dia pake itu aja gak masalah oke malik gak dulu ya malik ya disini kita mainin bentar balikin dulu ifar ramutar juna RW RW disini si Vandy Jairo terus ini Jai Isis gak masalah tetep main ini Shane main kaptennya gue mau Sandi dah eh bagus aja lah starter lah bagus-bagus Malik bisa dibawa hubner bawa lah hubner lah Tom Hai bawa gantiin manhuv pier gak usah pier waduh eh tapi di Jakarta sih gak masalah sih gak bakal kemana-mana juga tuh bocah tuh gak bakal nambah tato lagi sih harusnya sih karena mainnya di Jakarta kan di rumah ya dia gak dibodoh matchday squad ya dia di rumah berarti itu dua bocah tuh di rumahnya masing-masing oke Emil tetep starter ya bagus banget match sebelumnya masih yang gak dikasih starter lagi dia ya oke kalau misalnya dia main bagus lagi ya gue rasa kursi pertama kita ya punyanya Emil sih kursi pertama keeper oke kickoff sudah mulai tim nasi Indonesia menghadapi Jerman di stadion Glora Bung Karno di FIFA Matchday tampil dengan kekuatan penuh tentunya tim nasi Indonesia FIFA Rahmat Arjuna oke di blok shootnya ya barusan Rahmat nice try Ginter yang ngeblok kayaknya Raum Antonio Rudiger Waduh Ter Stegen kita bakal bertemu lagi untuk yang ketiga kalinya berarti nanti Ivar Jener ke Bagus Kavi Bagus Kavi yang satu tim sama siapa ya berarti disini ya ada gak yang timnya Bayern ya eh gak gitu sih Pascal sih ya ya ini Jerman bro bukan Iran juara dunia 4 kali 1-0 ketinggalan kita gol dicetak oleh Burkart real face itu sayang sekali ya cukup bagus finishingnya ya barusannya Resky Fandi ini match debut seniornya mungkin gue gak tau tapi seharusnya iya sih strike bagus itu Jijez Resky Fandi ke Rahmat Arjuna aduh Rahmat waduh lagi-lagi dengan cara yang sama Burkart offside kali ini oke Resky Fandi ke Rahmat Arjuna lewat sini terus kita menyerang ya padahal di sisi kiri ada Rafael strike yang kemampuannya lebih bagus daripada Rahmat tapi saya percaya sama dia soalnya top score sementara Liga 1 dia oke Misang terata suitnya waduh berbahaya Mayer masih M Rechan dipanggil Timnas lagi M Rechan Wolf Toto Wolf bukan bang Jamal nice family Jamal jangan macam-macam anda Jamal udah bikin Dortmund gak juara kemarin musim 2022 eh 22 22 sih kayaknya sih 22 atau 23 ya lupa dah yang banyak gaya Jamal anjing pake skill skill move skill move cok pascal ke sandy walls ramah tarjuna reski fandi ke ivar jener oke bagus reski ramah tarjuna aduh bagusnya gak maju eh itu kosong enggak nyampe tapi bagus dapet aduh Goretzka itu masih dimuncun gak ya kalau masih dia seharusnya satu tim itu Goretzka sama bagus yah enggak 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 digituin doang sih sandy sih diambil nah itu dia maksudnya bagus sandy good ramah tarjuna pemain muda yang dipercaya membela timnas saat menghadapi jerman kali ini toto wolf bukan enggak depannya enggak tahu siapa asal nyebut nama orang anjing toto wolf toto wolf banyak anjing emang musyala jamal di skill move cok ya inilah player base difficulty komputator mode gak nyala ini ini cuma player base doang anjing jamal skill move skill move cok 2-0 sandy wals ramah tarjuna rescue vandy sandy wals udah lari dari sana raum dipotong terstegen wolf buset bang udah bang bang anjing itu yang panah atas jamal jamal nice safe female good aduh bang jamal bang jamal digoreng goreng kita sama jamal cok great movement lots of energy and a very good finish go loh gak ada ini nomor dadanya dia punya satu shot nanya anjing hey halo halo ya saya tahu kalian 4 time world champion sih tapi 100% anjing bener-bener digoreng-goreng kita ini namanya oke yolah langsung iya dominasi jerman ini yang main Vettel sama sumaker apa Vettel sumaker rosberg main semua tuh WDC nya jerman oke bagus kavi gol pertama enggak terstegen anjing anda terstegen anda gak starter nanti ya di Barcelona musim 2 Shane Patinama ke sebagus kavi aduh oke good Shane strike goal Ivar nice diambil bolanya sih bang oke 1-2 yuk bergumuruh GPK nyetak 1 goal kita baru 1 bang masih kurang 1 lagi kita buat timbangin untung ada Ivar itu berdiri situ M. Rechan ke Jamal bagus Jairo good bagus kavi bagus lagi nice didorong Rudiger oke press 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 ya strike kenapa gak jaga itu sih Toto Wolf anjing Emre Chan bagus salah pas asing Emre Chan nice Ramo Tarjuna true pass ke bagus ya siap boy oke Führich Emre Chan ke Musiala Jamal 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 banyak gaya anda Jamal ya oke good nice Shane ke strike dapet aduh kesalahan besar itu barusan tuh waduh 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 Jairo tapi Jairo gue ngerasa gak gitu oke banget loh Jairo gak tau ya menurut kalian gimana tapi kalau menurut gue sih Jairo gak gak gitu oke oke banget sih B aja lah bab burkart burkart itu Jamal lagi tuh yang goreng-goreng tuh oke kita menurut gue dulu lah Jamal Jamal ayayawai oke masuk Marcelino sini kita mainin manhuv sama Ragnar sana nanti juga masuk dah dah yuk 3-1 3-1 balik ke defisit dua gol lagi udah pascal good good Ragnar nice Ragnar cari ruang Sananta aduh oke masih dapet good Jairo di blok Marcelino dapet yah bang udah bang kok kok kalau dia yang nyerang takut ya gue ya Mayer Toto Wolf aduh Mayer nice save Emil good ya Emil mainnya bagus sih terlepas dari kebobolan 3 ya karena Jamal terlalu gila ini angkat aduh Marcelino kenapa gak lanjut lari Fiorich ke Burkhardt berbahaya tuh Jamal udah nyari posisi Jamal waduh Burkhardt pascal bayang-bayangi nice pascal waduh Jamal 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 gak usah kiss-b-kiss-b anda bukan floor ranjing Ragnar aduh gue terlalu maksas itu pakai Ragnar barusan Wolf kalah ya kita udah kalah sih tapi jangan oke bagus pascal Ricky Vandy ke manhuf kasih waktu lah kita mau nyerang si anjing anda si 1-4 1-4 kalah Jamal bener-bener memasak dia bener-bener gosong kita dibuat sama Jamal mateng bukan gosong mateng doang mateng gak gosong sih mateng aja mateng Jamal 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 1-4 1-4 tapi Jamal lebih deserve sih gue rasa bener-bener memasak dia bener-bener goreng-goreng kita ya gak dikasih lihat anjing apaan sih lo mau ngeliat yaudah ini aja Burkhardt nah iya boleh Northern Ireland menang 2-0 dari Singapura boleh terus udah ya itu aja gak bisa sih kita ngeliat yang lain-lain loh anjay keren banget Pierre Vitale dan juga Malik Riyadi yaudah jadi mungkin begitu saja buat episode Timnas Indonesia Jager Mode nya tar squad kita tuh 3 keeper 9 defender 5 forward ya sebenarnya gak tau ya buat di level kayak gitu apakah Rahmat Arjuna masih layak buat dibawa ratingnya sih paling rendah sih dia sih iya paling rendah Cheryl Trisna 64 bahkan Cheryl Trisna pun kan gak bakal dapet jam terbang mungkin pokoknya 30 ratingnya 64 keeper pula sedangkan kita di keeper punya Martin Pais sebagai backup dan starter nya Emil jadi Syahrul mungkin gak bakal dapat jam terbang dan gak bakal dapat kesempatan bermain Rahmat Rahmat Arjuna sebenarnya sebenarnya gak jelek tapi lawannya Jerman tadi jadi kelihatan jelek dia di match yang sebelumnya cukup bagus yang match di sebelumnya bingung sih ngeracik squad ini gimana di sisanya itu defender terlalu numpuk tau backnya ini ini aja gak ada Elkan gak ada siapa lagi masih ada Arahan Elkan Asnawi ya yang mungkin kalah sayang semua sama pemain yang ada disini buat di center back paling rendah itu Justin 71 pesayangnya Pascal 82 Mesil Gers 78 gila ya mereka pemain yang reguler main di Eropa gitu loh Ridho 74 meskipun reguler tapi di Persija Jijes reguler juga mungkin di Venezia sana di Shevan ini left back ada Jaden sama Shane yang dua-duanya mungkin bakal tetep gak bakal diubah ini right back juga tetep sama bakal tetep mereka jadi buat center back buat di sisi belakang gak ada perubahan mungkin mungkin sisi tengah kali ada perubahan nanti CDM gyro gue rasa gak gitu nyetel gak tau gyro bisa kita coret sih mungkin gyro sama reski kita gak usah bawa pure defensive mid mungkin romhai abi sama ifar mungkin stay marciano stay ini striker gak tau udah malik yang tadi jelek banget kayak gitu mungkin player kita butuh satu lagi kali jadi manhub mungkin coret ya manhub bawa witan terus si gyro sama reski bisa kita coret ganti mungkin ke arah siapa tapi ya ini ada natan ada elkan bawa elkan aja apa elkan terus terus reski fundi ganti siapa gnezevich kenji aji bingung bingung nih gantinya siapa nih marklock kita coba lagi marklock bisa defense lumayan loh iya bisa defense dia yaudah marklock kita bawa lah jadi kayak gini mungkin buat next vivo matchday ramah tarjuna tetep aja atau kita ganti ke yaakob kali kita coba lagi yaakob yaakob kaki apa kanan egi kaki kiri egi gue pengen kaki kiri sih sadil juga masih ada ada ini siapa nih dikta nih oh ini penimpin persija anjir dikta ada joris ya mungkin kita bisa coba egi kali gak pernah kan udah jadi kayak gini mungkin bentar coba cek dulu egi itu di liga gimana mana team stats dewa dewa egi maulana 7 penampilan 3 goal average ratingnya 7 ya oke sih bisa bisa kita coba ini egi gak masalah VBK yaudah masuk top assist VBK yaudah mungkin segitu dulu buat episode team nasi Indonesia kermotnya kita masih belum bisa menang lawan team top Eropa coba yang ini kita kalah imbang yang sebelumnya itu menang kalah terus sebelumnya lagi kalah imbang jadi kita baru sekali menang doang di tahun ini dan yaitu VBK terakhir di tahun ini jadi tahun depan kita udah ini VBK terakhir sebelum piala dunia 27 eh 25 sama 28 Maret main home di GBK Longina terus away ke Denmark baru nanti bakal ada piala dunia disini oke makasih udah nonton jadi seri timnas Indonesia kermot bakal rehat dulu selama gak tahu udah mungkin berapa episode ya ada kali 8 9 10 ya di kalau misalnya anda cuma nonton timnas ya gak apa-apa kalau mau nyoba ngikutin seri persija boleh silahkan ya suka-suka anda lah ada di youtube kan tontonan bisa dipilih oke makasih yang udah nonton kita ketemu lagi besok di seri persija germotnya lawan borneot ya bye semua terima 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 kasih.